Intro Walaupun cuaca lagi tidak bersahabat seperti ini Saya harus tetap terbang ke kendari Setelah sampai, saya langsung ke hotel Plaza Inn Halo, sekarang saya lagi ada di kendari Baru saja tiba tadi dari Makassar Pesawatnya seharusnya berangkat jam 3 Cuma karena cuaca kurang bagus Karena memang sekarang lagi musim hujan Akhirnya pesawatnya delay 1 jam Dan kami baru berangkat jam 4 Kemudian penerbangan 1 jam sampai ke kendari Kemudian dari bandara tadi jam 5 sampai ke hotel ini Akhirnya sudah mau jam 6 Sekarang saya lagi ada di hotel Horizon Plaza Inn Di jalan Antero Hamra Untuk review tentang hotel ini Kayaknya tunggu sebentar dulu deh Soalnya saya baru sampai dan gerah gitu Jadi mau bersih-bersih dulu Mau mandi dulu biar segar Dan ada mood untuk bikin review tentang hotel ini Oke Pertama kita mulai dengan tampak depan hotel Plaza Inn Untuk itu kita lihatnya pakai Google Map aja ya Soalnya saya malu ambil gambar dari depan Karena banyak orang dan juga ini sudah mau gelap ya Oke ini dia Cantikan dan lumayan besar juga hotelnya Cuma kurangnya disini adalah areal parkir Parkir disini susah karena jalannya kecil dan tidak ada basement Pengelola hotel Mohon dipikirkan lagi ya Untuk yang satu ini Sudah gantengkah saya pagi hari ini? Kita serapan nasi kuning dulu cuy Ini enak banget loh rasanya Terima kasih telah menonton! 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 mau check-in masuk oke jadi kita check-in dulu siapin UKPP sebenarnya sudah check-in online cuman berdasarkan jika sudah ada kamu lanjutnya enaknya sudah terlalu berburu-buru selamat menikmati oke kita di get 4 selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 salat buah, ikan woku sop ayam, nasi goreng cap cahit aneka minuman, aneka kopi nasi udut, nasi kuning nasi goreng, ada semua kemudian di hotel ini nyambung juga dengan pizza paparons di ruangan ini nyatu dengan pizza paparons jadi kalau mau makan pizza gak perlu susah-susah lagi keluar ya sekarang kita berjalan ke kolam renang, kita lihat kolam renangnya bagaimana oke, ini dia penampakan kolam renangnya terletak persis di belakang lobby hotel disini ada kolam untuk dewasa dan juga kolam untuk anak cukup bagus juga penataannya ini dia kolam anak dan ini kolam untuk dewasa dengan tinggi maksimal 1,5 meter kita baru beri sarapan terus kita duduk-duduk dulu sambil menunggu ipar habis itu nanti kita mau berenang habis berenang kita lanjut jalan terletak persis di belakangnya terletak persis di belakangnya disini jadi tempatnya itu kayak banyak belakangnya kemarin pertama saya datang kan saya keluar gak bareng suami saya tersesat karena belakangnya itu terlalu banyak gelap oke assalamualaikum tapi maaf ya terlalu acak-acakan jadi ini meja-mejanya ada pemanas air tv ada lemari terus aduh ini berantakan banget ya karena kemarin ada kemenakan saya juga datang kesini ipar juga datang ini kulkasnya hanya minuman minuman saja minuman saya doang kasurnya standar dan ini view nya kita jadi langsung menghadap ada kali itu kok kita buka Gordon panas disana ada SPBU jadi katanya hotel ini itu ada di jalan utama jadi sebelah sana itu jalan utamanya oke jadi kita lihat langsung lihat kamar mandi kamar mandinya gak terlalu besar ada wastafel seperti biasa cermin ada shower shower yang atas juga aduh ada baju saya itu kebaikan aja ya ini kamar sebenarnya gak terlalu besar bisa dikenakan kecil lah ini kamar cuma untuk untuk berdua muatah tapi kalau kita bawa anak-anak kayaknya gak terlalu ini kok soalnya terlalu sempit menurutku kalau bawa anak-anak tapi kalau hanya berdua ya sudah lumayan dan aku biasa sholatkan di ujung disini menurutku terlalu terlalu sempit dia gak nyisain tempat untuk sholat gitu tapi ya lumayan lah hai guys jadi hari ini aku baru belas sarapan terus aku mau nge-review hotel ini tadi kan aku udah kasih lihat seluk-beluknya hotel ini mulai dari tempat sarapan dan kolam renang ya terus tipe hotel yang saya inapi sekarang ini adalah tipe deluxe terus harganya 500 ribu per malam kondisinya sih kecil ya menurutku dibandingkan dengan hotel-hotel yang pernah saya inapi dengan tipe deluxe juga kurang kurang apa ya pokoknya kurang luas lah apalagi kalau misalkan kesini bawa anak-anak itu kayaknya gak terlalu recommended ya untuk tipe ini terus fasilitasnya lumayan lengkap ya mulai dari kuncinya juga sudah pakai kunci elektronik terus ada lemari ada tv ada kulkas ada pemanas air untuk bikin teh dan kopi dan ada teh dan kopinya juga ya terus seperti biasa dikasih air mineral terus ada telepon ada wifi-nya ada air panasnya juga ada air panas water heater ya terus fasilitas hotel ini juga dia menyediakan kayak tempat spa terus ada tempat gymnya terus ada kolam renangnya juga terus letak hotel ini itu di jalan utama tepatnya ini di jalan antero hamra ya jadi ini udah diakses sekali ya karena hotel ini adanya di jalan utama jadi deket spbu deket juga tempat-tempat makan deket perkantoran juga dan deket juga ke mall ke mallnya kendari terus sarapan disini juga menu sarapannya itu lengkap ya dan makanannya menurutku itu enak dia menyediakan makanan Indonesia gitu mulai dari nasi uduk nasi kuning dari ikan woku kayak gitu kayak ayam bumbu rujak dan itu menurutku enak semua ya mulai kayak kue-kuenya juga lumayan enak gitu dan saya suka tadi pas saya sarapan itu nasi gorengnya itu berasa banget enak banget deh pokoknya jadi kalau ke kendari coba-coba aja nginep di hotel Plaza Inn Kendari by Horizon oh ya guys terus rupa aku mau cerita sebenarnya kemarin kan aku dari Makassar itu sendiri sampai di ini di kendari ya pas mendarat terus kalau aku sih kalau aku sendiri merekomendasikan pakai kalau kita mau jalan itu pakai taksi yang mereka menunggu di luar gitu yang pas kita keluar itu mereka udah bilang kayak taksi taksi 100 ribu 100 ribu gitu karena kalau taksi bandara sendiri dia pakai argo dan harganya memang lebih dari cuma itu tergantung dari diri kalian masing-masing ya mau pakai taksi bandara atau pakai apa terserah kalian cuma aku merekomendasiin pakai taksi yang dia kayak langsung lebak harganya 100 ribu 100 ribu gitu jadi kayaknya jauh dekat 100 ribu gitu ini ruang spa kemudian kita telusuri lorong ini untuk menuju ruang fitness nah ini ruang fitnessnya ini dia fasilitas ruang fitnessnya jadi sekarang kita lagi ada di ruangan fitness artinya gak terlalu banyak dengan keret ini terus beda lagi mau oke ayo pahal lemak habis harapan tadi full kalori jadi kita selva arti berenang ya jangan lupa subscribe time loh ngerti ku ini kisah berenang air yang dingin jadi serasa melikolam sendiri karena gak ada yang berenang hanya saya yang berenang jadi sekarang kita sedang di kolam renang ini jam 11 siang gak ada orang yang mandi selain kita disini jadi kolam renangnya serasa milik sendiri kemudian ini kolam untuk anak saya gak tau tingginya berapa mungkin sekitar 30 atau 50 cm kemudian itu kolam untuk orang dewasa tingginya maksimal 1,5 meter 20 20 20 20 21 23 23 23 24 25 26 25 selamat menikmati jadi sabar enak oke jadi berakhir sudah perjalanan kita di hotel ini jangan lupa kalau kendari ke hotel plase ini bagus kok tempatnya terima kasih suamiku oke demikian review hotel pada kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah berkunjung jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati